Wow, standing Anjir, digas sedikit standing motor Goblot Apa yang ada di pikiran anda? Sebenernya gitu Di samping gue ini ada satu unit Vespa VBB Yang udah dibikin unik banget Dimana Vespa VBB sendiri adalah salah satu jenis Vespa Yang udah termasuk cukup langka ya di Indonesia Tapi, kalo kalian liat dari belakang Mungkin gak ada yang aneh dengan Vespa ini Tapi, tunggu dulu Kalo kalian liat dari samping Nah, ini Vespa VBB udah jadi bonsai cuy Seperti apa detail bahannya Dan apa alasan ownernya Sampai bikin Vespa Rer seperti Vespa VBB ini Jadi bonsai seperti ini Tonton video lengkapnya berikut Kita mulai pemper Balik lagi di channel Tengka Atras ya Seperti yang kalian liat ya Di depan gue ini ada Vespa VBB yang udah jadi bonsai Jadi custom, jadi unik banget Nah, nanti gue bakal ngobrol sama buildernya Sama ownernya juga Alasan mereka untuk kenapa bikin Vespa langka ini jadi seperti ini Tapi sebelum kita ngobrol Gue mau ajak kalian untuk ngeliat detail modifikasinya nih Atau detail customnya yang ada di Vespa VBB ini Oke, sebenernya kalo kita ngomongin frame ya Di jenis motor Vespa gitu Sebenernya yang paling populer tuh ada 2 model kan Ada yang last frame sama yang small frame Nah, ini Ini extra small frame Karena emang bentuknya udah bonsai banget ya Nah, kalo kalian liat di bagian depan Tamengnya itu udah diimbat setengah Tinggal bagian setengah atasnya doang Dan untuk bagian depannya sini kan Aslinya Vespa kan ada bagian buat kakinya tuh Itu juga udah dibabat abis Menyisahkan tinggal bagian belakangnya doang gitu cuy Bagian tepong kiri dan bagian tepong kanan Oke, kalo kalian liat di bagian rodanya Sebenernya Vespa ini masih mengendalkan velg bawaan aslinya ya Ini roda depannya dan roda belakangnya itu ring 8 Dan untuk bandnya sendiri pake dari merek Michelin Ukurannya 350 Dan ini sama ya, depan dan belakang Naik ke bagian sparkboard depannya Nah, ini sparkboard depannya juga unik nih Karena ini ada lampu di bagian sparkboardnya ya Jadi bisa berfungsi sebagai lampu utama juga Karena emang model Vespa sendiri jadi lebih cebol gitu ibaratnya Dengan pemotongan sasis yang cukup ekstrim ya Seperti di VBB itu Jadi sekarang bentuknya udah kecil banget Kayak pil Akibatnya dengan pemotongan sasis itu tentu aja wheelbase-nya jadi pendek gitu cuy Jadi deket banget antara posisi roda depan dan roda belakang Nah, itu juga nanti handlingnya jadi terasa beda juga gitu Nggak seperti motor pada umumnya Tapi gue nanti akan test ride motor ini Kita cobain mungkin nggak jauh-jauh ya Di daerah-daerah sini aja ini tempatnya karena gede banget sih Tuh Sampai belakang-belakang sana Nama areanya Flamboyen Raya No. 31 Di sini banyak banget di sebelah sana tuh ada tempat pemancingan Terus di situ juga ada tempat buat ngadu burung Terus di belakang juga di situ ada cafe-nya atau coffee shop-nya Jadi di sini lengkap banget Kalo ngomongin setang Setang asli tentu aja ini kalo kalian liat bentuknya udah nggak dipake lagi Dan ini pake setang custom Lebih tepatnya pake setang motor bebek sih ya Jadi dibuatin konstruksi ulang Dimana untuk panel speedometer dan indikatornya sendiri juga udah pake punya Kalo nggak salah saya 70 atau punya Honda ACB100 gitu Tapi untuk metode pengoperasian GG-nya tetap seperti Vespa pada umumnya Yaitu dari sebelah kiri Ya ini kalo kalian liat ya bagian stangnya Nah biasanya tuh ada bagian komstir Komstirnya sendiri ini juga udah dipindahin ke bagian depan sini ya Aslinya jadi kalo kalian perhatiin Ini tuh jok penumpang Nah kalo di Vespa biasa itu di depan sini jok pengendaranya gitu kan Nah ini berhubung motor ini udah jadi bantet banget Jadinya jok pengendara itu adanya di belakang Dan di bagian depan sini di las komstirnya ditusuk gitu dicoblos Sehingga bagian depannya sekarang udah jadi bantet Untuk bagian tepong kiri dan tepong kanan ini masih sesuai dengan peruntukannya ya Dan di bagian bawah sini kalo kalian liat mesinnya nih ya Ini mesinnya udah bukan pake punya VBB lagi Tapi udah diganti dengan PX Ini kalo gak salah tahun 80an ya Tadi ngobrol-ngobrol Jadi harusnya lebih seger gitu ya kondisinya Untuk full stepnya sendiri Sekarang pindah disini Aslinya kan kalo Vespa pake deck gitu kan yang lebarnya Jadi kakinya bisa dimana-mana aja gitu posisinya Tapi ini karena udah dipotong depannya hilang Jadi full stepnya dibikinin di bawah situ Nah ini karena bentuknya udah unik Sekarang gue jadi penasaran pengen nyobain seating posturnya dulu deh Untuk awal-awalnya nih ya Kita coba naikin Vespa-nya Sebenernya untuk posisi kaki ke tanah Itu sebenernya gak tinggi ya Rendah juga Cuman karena posisinya emang ini deket banget sama tepong ya Di sampingnya Jadi memang harus agak ngangkang gitu cuy Posisi riding ini secara keseluruhan Mirip dengan posisi duduk boncengannya Boncenger gitu cuy Cuman bedanya kalo di Vespa ini Ya si boncengernya itu yang megang stangnya gitu kan Karena emang kakinya itu kehalingan sama tepong gitu kan Terus untuk stangnya sendiri Emang agak rendah posisinya Tapi masih cukup oke ya menurut gue Dan kalo dari sisi kokpit atau dari sisi pengendara sih Sebenernya gak terlalu aneh ya ngeliat ke depan Kayak biasa aja gitu Di depan ada sparkboard Terus ada tepongnya juga dan segala macem gitu Mungkin ya kalo diliat dari samping Seperti kalian ini baru keliatan Anehnya atau uniknya gitu ya Oke gue udah gak sabar nih Pengen tes ride motor ini Tapi sebelum itu gue mau ngobrol-ngobrol dulu Sama yang bikin motor ini Dan yang punya tempat Tuan rumahnya juga Langsung aja kita ngobrol Yuk Oke cuy disamping gue sudah ada Juragan Apa nih? Daerah sini namanya Enggak juga Teng Ini juragan rumput Mas Acong Halo Cong gue langsung aja nih ya Yang nanya-nanya soal Vespa Bonsai ini Ini kenapa sih lu punya ide gila Sebuah Vespa VBB Yang notabene itu Sekarang berapa harga Vespa VBB? VBB sekarang tergantung tipe 4 tahun Tapi rangenya 30-60 juta Teng Tuh 30-60 juta ya Tiba-tiba lu Lantai begini Apa yang ada di pikiran anda? Sebenernya gitu Teng Ini adalah dua omongan dari dua temen lama Temen gue kecil Teng Jadi dia bilang Cong gue dapet bodi Vespa Tapi hancur Mesinnya juga hancur Enaknya diapain ya? Kan kadang-kadang komentar dari temen-temen Suga gitu Ya udah ada yang bilang Udah buang aja jelek Pusing bahan pikiran Ada segala macem Nah terus Temen gue salah satu bilang gini Mendingan lu potong Jadikan Vespa itu Begini-begini Nah lucu tuh Nah kan kadang-kadang kalo omongan malem-malem ya Teng Gak jelas sama segala macem Bisa kejadian malah Bisa kejadian Ambil gerindak Teng Ambil gerindak dan langsung dipotong malam Langsung dipotong Jebret Kayak gini Iya begini 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 Akhirnya kita terusin Jadilah begini Ini VBB tahun? Ini VBB tahun 65 bodinya 65? 65 Ini lu ngebangun gini budgetnya berapa? Habis berapa? Itu dia kita gak ngitung Karena ini proyek seneng-seneng Jadi karena kita juga kerja di industri yang sama Alias tukang cat Cat punya dong Terus ban bekas punya Ini punya Itu punya Jadi boleh dibilang Ini modal semangat tinggi doang Teng Semangat tinggi Semangat tinggi Kan masih gak ada bagi? Isang-isang ngitung sih Sebenernya sih Paling tinggi juga 10 Teng 10 juta? Udah beres tuh ya? Udah beres Terima beres Terima jalan Cuman ya Kalau diperhatikan kayak gini ya Ini angka tulisan yang nempel di ban Michelin ini bisa beli di marketplace harganya 80 ribu Wah tertipu saya sebenernya Jadi ini tempelan 80 ribu harganya Ini mesin ngomong-ngomong udah bukan punya PBB ya? Nah itu Teng Dari pada repot keluar duit lebih mahal lagi Ada iklan di marketplace Facebook Dia jual mesin PX tahun 80 cuman sejuta Pas kita telpon mas hidup gak? Boleh mas sini aja hidup Pas kita datang kesana Jangan kira yang hidup langsung bawa pulang Jadi gak pake lama deh ngerjainnya Masakannya gampang gak ada sulitan? Antara semua tipe bodi Vespa Selama bodinya kayak super Sprint, VBB Semua mesinnya oke Mesin PGO Masuk Itu lu ada kesulitan gak sih? Atau lu main Udah gitu Sebenernya sih Karena ini proyek isang-isang Terus punya sendiri Jadi kita jujur aja Kesulitannya adalah gak ngukur Jadi main langsung potong Baru pusingnya Ini taruh dimana Taruh dimana Taruh dimana Kendala yang paling utama adalah Rake ini nih Teng Rake depan Sudut depan Makanya ini sebenernya Kurang maju dikit aja Sudutnya kurang ke depan Karena memang saat itu Ini kayaknya cukup Jadi main tebak-tebak Buah manggis Yang penting Senang hati Ya berarti cocok lah ya Buat temen-temen disini Yang punya Vespa Yang bahan berarti ya Bahan Bahan gitu Dibikin seperti ini Buat pajangan di ruang tamu Karena size-nya Kecil kan? Lucu kan? Wah biar Atau kalau misalnya mesinnya mati Itu kan bisa diganti listrik Iya kan? Oh matanya yang jago tuh Gue lagi Tapi kalau mau ngomongin bengkel Kasih tau dong Bengkel lu Lu ada Instagram gak? Ada Instagram? Kita memang baru ya Bukan baru sih Maksudnya kalau di dunia custom Jangan percaya Jadi Primo116 Garage Baru gue di junior Ya wokis Jadi Instagramnya ada Ada Primo116 Garage Gue ada channel juga Nah channel Youtube Apa channel Youtube? Primo116 Garage juga Pakai G Nah buat temen-temen disitu Kalau misalnya butuh referensi Bisa langsung kepoin aja Instagramnya Atau Tadi channel Youtube ya Ya Subscribe juga Jangan nonton doang Transfer boleh Nah ini Hidup gak motornya? Hidup dong Bisa gue test ride? Bisa Gue coba test ride ya Boleh Oke guys Jadi sekarang Daripada gue penasaran Mendingan langsung aja Kita test ride motornya Oke guys Ini udah di motornya Tadi dinyalain ya Karena tadi dinyalainnya agak susah Jadi minta tolong sama temen-temen Untuk dinyalain Dan ini udah di motornya Feeling gue pertama kali dudukin sini Memang agak aneh Seperti Rasanya seperti dibonceng Tapi setangnya saya yang pegang Nah gimana itu Oke Jadi kita langsung keluar aja ya Kita cobain Masukin gigi Weh Standing Jadi katanya si Acong Motor ini Harus berat badannya itu Pindah ke depan Karena kalau ke belakang Motor ini gampang standing Iya Dilihatin orang Empuk banget sok parkernya Yang belakang Cuman gue gak bisa ngebayangin sih Ini Apa Looksnya Bakal sekocak apa Ini kena polisi tidur aja Motor depannya Standing-standing Gobluk Gila Ada-ada aja lu Cong-cong Weh Kacau-kacau Kacau-kacau Wah Nanjakan lagi Fire banget nih motor Standing Anjir Digas dikit Standing Motornya Gobluk Oke Gue gak berani ngetes jauh-jauh sih Sumpah nih motor Handlingnya aneh banget Wheelbase-nya pendek Digas dikit Langsung Standing Nah ini beloknya agak susah nih Cuy Karena stangnya Kalau kalian lihat nih ya Udah deket sama paha Jadi harus agak Nengkang gini Kalau mau belok patah gitu Cuy Karena emang ini Nepet banget Tapi karena wheelbase-nya ini Rapet banget Jadi sebenernya Beloknya itu ketolong Gak usah Terlalu patah gitu Bisa Wuhuhuhuh Standing Hahaha Oke Gue rasa Udah ya Kita langsung balik aja Iya Intinya sih Cukup menyenangkan Naik motor ini Tapi kalau untuk harian Gak Ini masuk Kategori motor Hobi kali ya Jadi Ya lucu-lucuan aja gitu guys Handling-nya Gak seperti motor biasanya Tapi Butuh penyesuaian lah Bukan berarti susah Bawa motornya Jadi kalau udah biasa Udah lama Nanti juga paham sendirilah Ibaratnya gitu Untuk bisa bawa motor ini Tapi kalau untuk awal-awal Pasti kagok Karena digas dikit aja Motor ini langsung standing Angkat-ngangkat gitu Cuy Padahal ngegasnya yang Masih biasa-biasa aja sih Sebenernya ya Untuk ukuran motor normal Oke Siap Ya tadi abis test ride Kurang lebih seperti inilah Review singkat gue Soal Vespa VBB Yang udah dibikin jadi Bonsai Tentu aja secara tampilan Sekarang jadi Sangat imut Lucu dan menarik gitu ya Nah buat temen-temen disini Yang penasaran Sama motor ini Dan mungkin ya Ada rencana Untuk bikin motor Seperti ini juga Mungkin buat display Di kantor Atau di rumah gitu Kalian bisa langsung aja Info Atau kepoin Instagramnya Mas Acong itu Linknya gue taruh Di kolom deskripsi Buat temen-temen disini Yang punya pertanyaan Kalian bisa langsung Tulis komen juga Dan kalau kalian suka Sama video kali ini Silahkan share ke temen-temen kalian Jangan lupa follow Instagramnya Mas Acong Dan Instagram personal gue Di Ateng Neskor Andi Akbar Dan Instagram bengkel gue Di Ateng Neskor Andi Akbar Sementara ini Videonya gue tutup dulu Seperti biasa Gue Ateng cabut